Seorang mantan narapidana kasus suap pengesahan RAPBD Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan yang baru bebas dari penjara KPK menyurati Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam isi suratnya itu, ia meminta agar KPK membuka lagi kasus suap tersebut karena dianggap belum tuntas dan tebang pilih. Usai bebas dari rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Islam Hanura, mantan narapidana kasus suap pengesahan RAPBD Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan tahun 2015, menyurati Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta pada 28 Februari 2021 lalu. Dalam isi surat tersebut, Islam Hanura meminta Dewan Pengawas KPK untuk membuka lagi kasus suap pengesahan RAPBD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2015 yang dianggapnya belum tuntas dan tebang pilih. Pasalnya, menurut mantan narapidana KPK tersebut, dalam kasus suap itu seluruh anggota DPRD Kabupaten Muba menerima uang suap dari pihak swasta dan melibatkan pegawai sipil. Namun dalam penegakan hukumnya, KPK diduga tidak tuntas mengungkap para pelaku yang terlibat suap di mana KPK hanya menetapkan 5 pimpinan DPRD Muba sebagai tersangka dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Sementara pihak swasta, pegawai sipil dan anggota DPRD lain yang menerima suap tidak diproses hukum. Kita diproses sampai ke pengadilan. Perkara salah atau tidak biar ada fakir menentukan. Saya menuntut ini. Saya mengadukan, meminta keadilan sebagai negara hukum, negara Republik Indonesia ke Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Dewas KPK. Saya berharap dengan bukti-bukti yang saya sampaikan, Dewas dapat menelanjuti dan memerintahkan kepada Komisional Komisi Pemberantasan Korupsi atau seluruh jajaran KPK untuk dapat melanjutkan proses hukum. Sisa dari yang belum diproses, anggota DPRD, GAS swasta, dan kepada OI Negeri Sipil ASN yang jelas-jelas dalam faktor persidangan, dalam berita acara, semua terlibat. Terima kasih. Saya mohon kepada Dewan Pengawas KPK untuk dapat menelanjuti proses hukum. Sebelumnya pada tahun 2015 lalu, Islan Hanura bersama empat pimpinan anggota DPRD Kabupaten Musi, Banyu Asin terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan kasus suap pengesahan RAPBD Kabupaten Musi, Banyu Asin tahun 2015 sebesar 2,65 miliar rupiah. Islan Hanura sendiri menerima uang 100 juta rupiah dari uang suap tersebut. Dari Palembang Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, kameramen Muhammad Rian, Palembang Meru TV mengabarkan.